Lesti Kejora dan Rizky Bilar sampai merinding saat melihat lautan manusia, di acara kampanye Akbar, calon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming, yang sukses digelar beberapa saat yang lalu. Meskipun Lesti Kejora dan Rizky Bilar hanya bisa menyaksikan lewat siaran live di media sosial pribadinya, pasangan yang dijuluki dengan nama Leslar tersebut, mengaku terharus dengan antusias masyarakat untuk melihat langsung kampanye Prabowo-Gibran tersebut. Bahkan, ibunda dari Muhammad Levian Al-Fatih Bilar itu, mengaku sedih karena tak bisa ikut dalam acara tersebut. Namun, kedua orang tua dari Abang L itu, turut mendoakan semoga Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming akan menjadi presiden di tahun 2024 ini. Sebelumnya, seperti yang diketahui, kampanye Akbar pasangan Prabowo-Gibran akan digelar di Stadion Utama Gilora Bung Karno, GBK, pada hari ini, Sabtu, 10 Februari 2024. Sejumlah artis, komika, dan band hingga influencer papan atas tanah air rencananya akan hadir di kampanye Akbar Prabowo-Gibran di GBK, Sabtu siang ini. Ada pun artis yang akan hadir ke GBK hari ini diantaranya Rafi Ahmad, Nagita Slavina, Andre Taulani, Selin Evangelista, Gading Martin, Ria Ricis, Desta Mahendra, hingga Atta Halilintar dan istrinya Aurel Hermansyah. Tidak hanya itu, sejumlah komika seperti Kiki Saputri dan Marshall Widianto juga dijadwalkan hadir ke GBK menyemarakan kampanye Akbar pasangan Prabowo-Gibran. Sementara grup musik yang dijadwalkan hadir ada NTRL, Dewa 19 Featuring Ello dan Ari Lasso, dan Armada, siap menghibur para kader partai, serta simpatisan pendukung Prabowo-Gibran. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo-Subianto mengklaim ada hampir 600 ribu pengunjung yang memadati Stadion Gelora Bung Karno, GBK, pada kampanye Akbar, Sabtu, 10 Februari 2024. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut jumlah pengunjung yang diperkirakan hadir tadinya mencapai 200 ribu orang, namun, dalam laporannya ternyata ada hampir 600 ribu warga berbondong-bondong ke GBK. Dia mengatakan acara seharusnya mulai pukul-pukul 15 WIB sesuai undangan resmi yang dibagikan, tetapi banyaknya pengunjung yang sudah mengantre sejak pukul 0.90 membuat acara dipercepat. Harusnya acara siang hari ini undangan resmi adalah jam pukul 15 tapi saya dapat laporan tadi saudara-saudara sudah berdiri di sini sejak jam pukul 9 karena itu saya putuskan acara dipercepat, ujarnya. Bahkan dia juga meminta maaf kepada warga DKI Jakarta karena acara kampanye Akbar ini telah menimbulkan kemacetan seiring pengunjung yang hadir lebih dari ekspektasi. Masa pendukung Prabowo Gibran berhamburan memasuki kawasan dalam GBK. Tim Kampanye Nasional, TKN, menyebut sebanyak 120 ribu orang telah memadati area tribun dan festival. Peserta kampanye yang hadir dari latar belakang usia beragam dari anak-anak, milenial, hingga dewasa. Kepadatan semakin terasa 30 menit kemudian ketika masa semakin mendesak untuk masuk ke dalam kawasan, sementara kapasitas membeludak. Beberapa kali terjadi teriakan untuk membuka pintu gerbang, tak jarang medis berlarian membawa tandu untuk menggotong peserta yang pingsan. Terima kasih telah menonton!